game kedua guys ladies sun pick pertama langsung dharma lagi guys dharma langsung dipambil liat dharma mahal rehat dulu kan main game kompe ya rehat gue gue sekarang live apa aja yang figure gue suruh co nurut gue sama figure rumah sekarang sangguan kah sangguan bagus sih apakah-apakah guys bang gue gak terlalu ikutin hoknya oleh kalah amoy odun nurut donate bot kecuali horor ya kalau horor gue gak mau kegeser-geser ini apaan sih guys kok bisa sih bisa gitu ya oh keren nih Ben dunia dharma dun sanggun di Ben kayaknya sangguan kayaknya sangguan sama Prism of Frost ya harusnya sumpahnya kayak iseng sih Prism of Frost Ben lah Minky Augren Ben dun fix jungle berarti kiri kiri disemen dunia gak ya gue anggap kok gue utama gue baca yang kuat tim-tim malai amoy malai sih paling kuat Cina sih sebenernya cuma Cina gak gak ikut luara luara keluar kah bikin lu blind lu punya Lady Sun really gak mungkin mungkin sih luara game ini guys kalau kalau kiri gak main Assassin kalau kiri main Luna main Assassin itu agak berat sih tapi kenapa Hangshin gak keluar guys ya Kaiser tuh Hangshin gak laku ya Prism of Frost udah pasti astaga detiknya gak kelihatan jelek banget anjir ini ya UI-nya overlay-nya dipake amat sama tim Indo ini Garo enak sih jujur Garo enak banget kalau luara gue gak tau tapi Garo enak bentar guys gue ambil LP dulu tapi ini Garo enak sih di Renji langsung di shadow pick bukan luara di Renji biar kuat sendiri juga sih kuat sendiri dia punya Imperial Order juga yang bisa ngurangin defense di Renji jadinya bikin si Kaiser yang gak terlalu tanky tipenya sama sih tipenya pressure lagi ke kaiteng-kaiteng lagi deh kok kok begini ada yang repen jengler tank gitu atau faktor ada lah amoy ada-ada lo gak lah hey hey ketinggalan capek banget gue ketinggalan bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa aja cok iya karena aku ngomong terus baru aku kasih kamu ya ya Allah iseng banget cok S-nya S-nya habis yang tolong yang main dulu Lady Sun dan juga Ming bersamaan juga bakal ngambil satu armadillo cam dari arah Firehawk gak kaliamankan sama di Renji itu gue rasa nih bakal langsung di follow up lagi di Renji di bagian bawah bakal langsung buang dia punya flash di early jadi udah ngebuang flash karena emang pergerakan dari dulu ya mainnya masih jauh banget di sungai Lady Sun juga mainnya gak bisa buat nge-clear cepat dia punya utility jadinya emang buat clear wave pertama itu bakal dimenangin sama immunity ya sementara dari pergerakannya fearless ya ini gak keliatan kayak ya mungkin di game yang pertama immunity lebih ngasih ke pressure sekarang dengan ngebawa combo Lady Sun dan juga Ming ini gak kaya makanya akan lebih pede untuk nge-poke dari jauhnya dan mata peruganya apa Stanley ini sayang tinggal ambil aja disini ya ini masih bakal coba ngadu lagi farmingnya udah pelan-pelan unggul sebenernya lagi-lagi fearless 200 gold gak banyak 300 itu mungkin juga karena menang clear juga tapi mereka selalu ada aja itu tank namoy yang dipakai fearless ada aja om ini kayak gini speedyfer bakal dijagain lagi mereka punya keunggulan tambahan 400 gold sekarang kan advantage yang mereka megang dibandingkan kedua tim walaupun dalam kondisi kilang sama kayak tadi speedyfer gak pernah dikontes keambil semuanya sama pemain-pemain dari fearless makin lama makin jauh ini dan juga nih dari Singlin lagi-lagi menang lane teman-teman ini Singlin itu menang lane udah dapet gue kai welcome patok draft menang mana gue suka draft kanan sih dharmadun lady zen dari njdps dulu ya backup kiri itu biron kaiser agak susah sih gila lo liat catting lagi ngeri banget astagfirullahaladzim FA gak jelas cowo gak ada yang mati guys halo kato oh gelo itu flashnya barengan bertiga iya iya timingnya gila banget ya sama tapi beri banget sih nih tim hongkong ini guys hei UI nya hilang over UI ini kayak lagi scream bang turnamen internasional kayak gini astaga sedih banget gue custom room gila coq dimajuin lagi akhirnya pada flash membelah diri sudah kembali guys kenapa gini ya ketinggalan ya gila gue baru maju gitu ya biasanya kok kalian mundur gitu ya mundur-mundur semua gila 99 jadu gak dapet tazzy gak dapet suara double gila gila efek terfco hmm dharma makan makan udah di kombo mati gila masih menit 4 udah berlima cok gameplay hongkong ini udah kayak cina sih yang ngoliat ya dan diamankan sama impunity ya panik 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 level level teamnya jauh hongkong sih ketika mereka becahin tower di mid mereka udah tau mau kemana next stepnya itu dia itu dia ini kalau sesuai dengan permainan yang tadi ya fearless ya ini game udah berakhir kalau mereka masih rapi tadi ya hongkong emang port of china sih lah masih enak gak enggak bisa aja nah gila dong ada item oh itemnya gitu ya dari nj pintar dia bikin doom mesti duluan karena lawannya jungle tank pinter pinter jangan luar ters ya apa ters musah sibang semua kira-kira gue jadi konten aman bulat dar magis ngeri banget darma gila darma what darma jago banget tim fearless nih sabar bang evan abis ini bang evan bikin tank zora dan ini kalau kita lihat dari network gold udah mulai diunggulin lagi sama kawan-kawan dari fearless yang mereka tahu kayaknya yang kpl cuma dua maden tapi rasa kpl ya tim fearless ya mereka bahkan sampai kayak pengen nge-push di bagian atas aja tuh ragu-ragu banget dari ming dan juga lady sunnya yang dimana biasanya kita ngeliat lady sun sama ming itu bakal dominasi banget karena damage yang diberikan itu di buff dari mingnya ada frag grenade dan juga keren yang aku bilang atali emas dari si gaming itu sendiri tapi itu enggak semua semua itu enggak kelihatan gitu dengan tim fearless yang bener-bener kayak selalu siap ada dimana aja selalu bisa nge-backup dimana aja dan kuncinya juga rotasi dipegang sama Dharma yang menangin lain mulu singlina tuh menang sama x-zero x-zero-nya nggak dapet space buat yang namanya tuh ngelawan Dharma nya jadi dia main sendiri tuh cuma nge-split sama minion doang padahal dari up ya dari networknya ini masih lebih unggul sedikit ya dibandingkan dengan kik cuma kik memang banyak banget jadi kelihatan fearless esports ini mereka di early sampai mid mid gamenya mereka tuh lebih fokus sama objektif jauh-jauh itu tower entah itu overlord itu tyrant tapi kalau misalnya mereka mau buka fight mereka harus ada udah ada satu pegangan entah itu buff tyrant atau apa-apa pun itu jadi kayak kelihatan jelas gameplay mereka rapi banget liat bu Vegas dia habis dari atas pelan-pelan ke tengah terus ke bawah liat open-open mapnya buat farmlandnya rapi banget rapi wah gokil sih seneng gua liat perlukan kayak full kiting emang gampang banget bukti kiting ya sama kawan-kawan dari fearless sekarang mereka tinggal ngambil kain secara free aja karena pastinya nggak ada percobaan buat dikontes sama impunity kalau misalkan mereka kontes itu namanya buru diri sih hehehe terlalu ini ya terlalu mengambil resiko ya itu dun enak banget sih udah jauh networknya tim-tim udah 27 ribu gitu kan fearless udah punya dun dolinya juga juga bisa combo cok maksudnya ini menit sembilan ya kalau mungkin menit di menit-menit 15 itu di dua kali mungkin masih bisa ketinggalan beberapa item doang beberapa pecahan item tapi sekarang kalau di menit sembilan udah beda tiga ribu ini jelas banget sebenarnya lebih diunggulin sama main-main dari si fearless lalu main dual-in deh guys tengah-tengah di majuin Gagas atas gila pressnya kuat banget fearless udah beda goceng guys ini kayaknya kalau lo main luna agak berat sih guys ditabur terus kayaknya lo lawan tim ke fearless guys kalian kalau lo main hair scaling abis sih dia pasti kena bersih itu tapi kena ultimate kalau nggak kena ultimate ya itu nggak bakas cepet biru-merahnya habis cok dia bikin damage deh soalnya dia gugul liat darah makronya di atas teh mau digas karena dia menang gold 4000 wow gila matika darah mah nice gila dunia apa sih dunia gila guys terlalu strong nih fearless jauh banget jauh banget jauh banget dari move nya sih dan segala-segalanya jauh fearless ya nih tim kandidat top 3 gue nggak tahu buat gue gue sih nggak tahu tim lain ya cuman ini tim calon guys calon kuat ini lihat range free but sayangnya memang satu dari ini guys free hebat kerugian banget kayaknya free banget ngepuk dari jauh upnya udah kena unruly blade duluan sama dao-dao jadi emang udah di-lock habis-habisan sama main-main fearless udah nggak ada damage jalan udah pasti impian itu bakal kalah dari segi tim fight wax 0 ini juga kita anggap satu persatu jatunya kayak buruk banget situasinya dan mereka pengen lanjutin lagi ke arah overlordnya nggak ada move yang maksa move-nya rapih lihat digas lagi nih nggak dikasih chance itu kalau kalau tim biasa pasti kalian yaudahlah nggak apa-apa kalau kalau tukeran nggak dikasih di fearless guys gini tim sekali ngepress press banget hongkong gila sih the range dmx iya ini bakal mundur aja nggak bakal dikomet masih ya dia cuma mengkaitin doang di bagian mid lane buat dapetian high grounder nih udah fix banget cakeynya bikin full damage jadi doomsday dan juga dipunyai shadow reaper yang terbiti bleed attack speed kenceng jadinya emang jadi demikian sakit banget udah jauh sih bahkan dia bisa buat yang bikin bisa ini buat nge-lifay stun dan lain-lain dan dari impian ini tiba-tiba untuk defense gila ente guys ente den gila hongkong guys diinget ya calon calon tim kuat guys calon guys benteng guys sholat dulu maghrib baru gue lanjut ini ya versus zombie bentar ya